Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kelompok kami RTX AK akan menjelaskan aplikasi yang telah dibuat perkenalkan nama saya Khawir Fahmi dengan NIM 6706204026 di sini saya akan menjelaskan fitur dan apa saja yang ada di aplikasi yang telah lompok kami buat pertama akan muncul sebuah splash screen kemudian bagian bawah botan navigation ada tiga menu yaitu menu utama yaitu menerima set kemudian menu favorit dan menutup skup pertama kita akan menjelaskan sebuah fitur ketika kita mengklik sebuah resepnya maka akan sebuah akan muncul detail dari resep makanan tersebut sini ada tiga bagian menu bagian atas yaitu review ingredient dan instruction di bagian overview di sini kita akan mendapatkan sebuah tampilan ringkasan dari resep tersebut baik itu tentang makanan dan apa saja makanan tersebut apakah vegetarian atau bukan kemudian bagian ingredients di sini menampilkan daftar dari bahan apa saja yang akan diperlukan untuk membuat makanan tersebut kemudian bagian instruction di sini akan menampilkan sebuah web view yang mana di sini dijelas menjelaskan bagaimana tahap membuat dari resep makanan masakan tersebut kemudian di sini ada sebuah bintang di sini di sini kita bisa menambahkan daftar resep tersebut ke daftar favorit kemudian bagian yang ini icon karpu dan pisau di sini ini adalah sebuah menu untuk memfilter berdasarkan baik itu tipe makanan dan juga apakah makanan tersebut untuk orang diabetes atau bukan kemudian bagian fitur pencari di sini kita bisa mencari makanan yang ingin kita cari di sini akan muncul sebuah daftar makanan yang kita cari kemudian bagian selanjutnya eh bagian favorit yang akan dijelaskan oleh akman baik untuk bagian favorit ini coba itu tadi yang tadi kan ada bintang tuh coba dulu saya melakukan keluar jadi apa menu favorit itu tiga streset kita klik bintangnya boleh klik Nah itu akan tersimpan di favorit jadi kita bisa menyiapkan apa langsung pilih yang kita favoritkan coba tambahin lain yang lain biar enggak sepi yang lainnya jadi kita bisa langsung cepat mencari makanan yang kita sukai begitu dan juga itu bisa di kalau sudah bosan gitu bisa kita bisa kita hapus tuh ya bisa dihapus jadi kosong lagi deh lanjutnya untuk tips cook hati skok ini ya semacam semacam tips biasa seperti cara besi roti cara merebus telur yang benar dan juga tahu ya segitulah sekitar info tentang memasak loh udah itu sih sih ada lagi enggak aku tambahin ya di tips cook ini bisa ya maksudnya maksudnya heks-heks yang ada di dapur maksudnya trik cepat untuk memasak di dapur gitu misal kayak kita mau anu melo lemon kayak gimana yang benar gitu kayak roti yang sudah keras kayak gimana bisa bisa dimakan lagi kayak gitu ya teks-heks yang permasalahan kecil yang sering kita dapat di dapur baik mungkin itu saja ada fitur dan apa yang ada pada aplikasi yang kami buat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati